Selamat sore. Hari ini ada acara spesial seperti biasa fresh from the oven. Oke? Oven, oven buka. Oh bukan ya? Bukan. Jadi hari ini gue diminta spesial sama Enda Aneresa untuk mewawancara atau mungkin mengedukasi atau mengoprak-aprik isi kepala sebintang tamu dan kebetulan produsernya ada disini. Right? Siapa dia? Apa karyanya? Udah ngapain aja? Terus kalau gak main musik ngapain aja kita akan basar ini. Kita sambut. Sebelah kiri yang paling cantik ya cuma satu. Sila, tepuk tangan buat Sila. Makasih, hai semua. Seorang main bass. Nanti ada tila nanti. Terus sebelah kanan sih ada teman saya ya. Main musiknya biasa aja. Tapi bayarannya mahal. Yang penting mahal ya. Yesi disini. Kita gak perlu santai senaranya. Boleh, boleh, boleh. Mungkin beberapa teman udah ada yang tau Sila itu siapa atau misalnya Yesi itu siapa. Tapi sebelumnya untuk mungkin ada yang belum tau gue akan sedikit baca ya. Siap. Malum, orang tua. By the way kita gak tau loh kalau yang wawancara ternyata legend. Legend itu tua maksudnya. Senior. Senior. Oke disini yang punya karya. Namanya lengkapnya nih. Sila Permata Saka. Uh namanya bagus banget. Kasih. Ini yang ngasih nama papa apa mama nih? Masih inget gak lo? Bedua lah. Sila, Sila itu apa ya? Sila itu musik lagi. Sila itu musik? Oke oke. Gue baru tau nih Sila itu musik artinya. Bahasa Anglo-Sakson. Permata ya semua tau Permata Saka ini siapa artinya? Lahir di tahun Saka pada saat itu. Tahun baru Saka ya? Tahun barunya Bali ya? Oke tahun baru Saka. Tahun baru Saka. Jadi ya itu. Berarti dokternya leak ya spesial? Bukannya segerum kayak gini nih. Segerum ya. Zodiaknya leak. Zodiaknya leak. Sedikit kita baca ya. Diskografi ya. Sila Permata Saka. Wiss. Diskografi. Basis wanita Indonesia. Ya jelas cewek lah. Iya. Di awal tahun ini menunjurkan karya terbaru bersama grupnya Sila and the Upmos. Berjudul Kita Satu. Nah. Nanti dulu. Gue gak akan membahas itu sekali lagi. Karya ini merupakan yang pertama dalam bentuk single. Berarti sebelumnya udah bikin album pastikan ya? Ya. Oke. Album tuh berarti lebih dari 5 lagu. 6. 6 lagu? Oh 6. Tipis. Kalau 3 setengah album namanya. Setengah album. Lo ketawa bener. Album perdana itunya judulnya. Albumnya berjudul Midnight Superstar yang tulis tahun 2017. Oh. Ya zaman segitu kita masih bisa bikin album ya. Sekarang agak sulit ya. Ya. Tapi kalau menurut gue sekarang bikin single itu jauh lebih efisien. Iya dong. Kalau zaman gue tuh nanti lo belum gue tanya lo di mana aja lo. Producer spesial. Karena sama-sama producer kita. Oh iya. Boleh. Boleh. Apa ya. Jadi bikin album tuh. Tapi. Seru ya. Challenge-nya beda ya. Beda. Bikin album tuh kamu. Ingat gak waktu album pertama itu. Gue ngupas dikit ya. Iya. Gue pengen tau berbedaan antara pekerjaan single sama album. Orang gak banyak tau. Kan anak-anak sekarang ngetuanya bikin single kan. Iya. Semua orang bikin single sekarang. Event itu dimainkan oleh anak yang baru mulai gitu. Tapi gak ada yang salah. Eranya beda. Nah. Pengerjaan APUM pada saat itu 2017. Ingat gak momen terberatnya apa? Waktu itu tuh harus mengerjakan itu dalam jangka waktu tiga bulan. Tiga bulan. Tiga bulan. Dikasih dengannya tiga bulan. Iya. Enam lagu tiga bulan udah beres lah. Pokoknya tau beres semua. Sampai cetak-cetak ke semua gitu. Itu produsernya udah ada? PC juga? Saya pak. Nanti. Nanyanya nanti. Nanti bagian itu lebih sulit nanti. Iya nih gue tangutin. Horror bener. Oke. Sekarang bikin single. Oke. Yang membuat itu menjadi tiga bulan. Itu targetnya apa? Kesulitannya apa? Materinya udah ada belum sih? Materinya belum semua. Ada yang udah deket banget ya baru bikin gitu. Ada yang udah mepet banget. Kayaknya kurang deh lagunya deh baru bikin. Gini gue persimpal ya. Ada produser nih. Lo bikin album. 6 lagu. Udah ada materi atau lo ngumpungin materi dulu atau ini udah ada lagu baru bikin album? Udah ada tapi belum lengkap lah istilahnya. Belum semuanya gitu. Udah ada sebelumnya memang. Berarti lagunya udah ada. Notasi sudah ada. Musik masih nol. Lirik belum ada. Liriknya juga. Ya kan satu di album itu yang lagu berliriknya cuma satu. Oh berlirik sisanya instrumen. Sisanya instrumen. Oke. Gitu. Itu band tapi kan maksudnya. Ya. Ada teman-teman band maksudnya yang support ya. Ya tapi semua dikerjakannya pada awalnya semua memang cuma gue sama Yesi doang. Oke. Jadi proses kreatif adalah kamu ketemu Yesi bikin musik dasar. Dasarnya gitu. Ketika musik dasar dan. Ya bener-bener. Ya senjanya lagunya. Ta-da-da-da-da. Bener-bener. Sebuat chord-nya gini. Sebuat chord-nya gini. Oke. Bikin structure gitu kan. Baru comot musisi. Ya baru musisinya yang menyempurnakan lah gitu kan. Nah ini kan gak banyak tau nih anak-anak sekarang proses kreatif. Ada yang sekarang kan anak-anak sekarang hampir semuanya one man show kan ya. Iya benar-benar bisa. Oh gue cuma bikin bass doang tinggal tarik segala macem. Menurut gue challenge-nya beda ya. Beda dong. Jadi kalau yang berarti gue nangkapnya. Gue sorry sebelumnya gue minta maaf gue belum pernah denger. Tapi gue yakin proses kreatif kalian berdua nih pada saat itu pasti kayak orang jaman dulu. Dimana butuh yang namanya trigger. Trigger apa nih? Trigger tuh gini. Udah isi bass. Tiba-tiba pemain drumnya ngisi gini. Wah bisa kayak gini nih. Bener gak gitu? Kayaknya enggak sih. Bener-bener udah jadi. Mereka tinggal main. Mereka tinggal main dan gue tinggal nge-direct jadi sebetulnya. Oke sekarang gue split sedikit. Kita lebih sedikit tenis ya. Jadi musik udah jadi. Drum sama bass cuma basic doang. Kita geser ke Yesi sebagai produser. Kita rewen lagi. Jadi pada saat itu kewanangan lu memilih musisi itu bagaimana? Berdasarkan persetujuan sila atau bagaimana? Betul yang persetujuan. Jadi misalnya lagunya lagu A. Ini moodnya kayak gimana ya? Nah kita butuh drummer yang kayak apa nih? Keyboardnya kayak apa? Bukan gak semua gue loh yang ngisi keyboardnya. Oke. Ada orang yang ada orang lain gitu tergantung. Tergantung kebutuhan. Kayak misalnya ada lagu judulnya apa? Be Not Nobody ya? Iya. Dia pengennya kayaknya sentuhan harus perempuan nih. Gak bisa gue. Oke. Berarti memilih harus janjian juga cocok-cocokan sama yang punya project? Iya dong. Dan pertimbangan lebih ke arah styleship pemain. Ke arah lagunya visinya mau kemana? Oke. Dan pemain itu akan mengakomodir idenya produser dan artisnya. Iya. Oke. Ini yang gak banyak tau orang. Berarti proses kreatif itu gak bisa sendiri sebenarnya. Eh pasti. Dan pasti. Maaf kalau salah. Kalau kalian berdua bekerja lebih enak dong. Akan banyak masukan kan? Iya. Kalau sendiri nah anak sekarang itu banyak sekali yang stuck. Jadi satu lagu itu mungkin bisa kerja satu bulan dua bulan. Nah itu yang gue bilang. Bener kan? Ya kalau anak nyaman mungkin era-era yang besar di 90-an atau 2000 awal. Dia akan lebih banyak workshop kita nyebutnya ya. Iya workshop. Nah mudah-mudahan ini juga ditularkan untuk generasi yang sekarang bahwa ketika stuck. Coba kita berkoordinasi atau berkolaborasi dengan musisi lain. Oke. Singkat cerita itu album jadi plus. Oke. Jadi puas gak kamu? Puas sih. Jadi puas. Puas. Puas secara apa nih? Hasil aransemen, sound, atau seluruhan? Keseluruhan yang puas karena memang mengerjakannya kan dari awal memang ini mau gue kayak gini gitu. Jadinya seperti ini ya puas gitu loh. Maunya kamu jadi kamu tidak mempertimbangkan laku atau tidak. Atau laku atau misalnya di pasaran. Jadi maksud gue, lo bikin karya itu sesuatu yang memuaskan lo. Iya. Dan Yesy mengakomodir itu. Iya. Karena ya dari awal kan bikin lagu, penotasi semua gitu kan. Yang bisa terjemahin tuh kurang lebih ya Yesy gitu. Yes gue punya ide gini gini gini. Dia bantu untuk terjemahin gitu kan. Karena kan ya bener, mesti workshop kan pada akhirnya mesti workshop. Berdua workshopnya. Iya maksudnya berdua. Iya jadi Yesy gue maunya gini gini gini. Jadi dia bisa menerjemahkan itu. Oke berarti secara sound kamu puas, secara aransemen puas, struktur juga kuat. The whole album kamu puas. Iya. Oke. Selesai nih. Set. Goal kamu pada saat itu apa? Cuma puas doang? Karena waktu itu apa ya bucket list juga sih memang mau punya karya. Oke. Dan itu kan kebetulan karya pertama kan. Karya pertama oke. Iya gitu jadi kayaknya ya pokoknya harus jadi, harus go lah pokoknya gitu. Jadi semua sesuai dengan keinginan dan ya itulah terjadilah album itu. Oke berarti gak ada Yesy itu album gak jadi? Bo bisa dibilang gitu sih. Sekarang gue balik lagi ke Yesy. Karena kalau gak ada Yesy mungkin dia juga, dia gak yang apa ya kayak encourage juga gitu. Ayo kerjain cepetan. Masih ngajak gue lebih murah. Gak, gak apa-canda. Gak memang produser itu kayak soulmate sih sebenarnya ya. Kayak orang nikah harus cocok, cara berpikirnya harus sama gitu ya. Iya bener-bener. Setuju banget. Bener banget. Meskipun dibayar gede gak dibayar gak apa-apa juga namanya juga temen. Tapi dendam gitu awas gak dibayar. Gak apa-canda. Oke gue balik ke Yesy. Iya, iya. Lo pasti punya tantangan dong. Ini pemain bass. Dia bikin lagu. Dia bikin notasi. Ada gak momen yang paling lo nyebelin dari dia? Tapi ini challenge buat lo. Nyebelin tuh bukan gak suka. Iya, iya, iya. Ini menantang gitu ya. Tantangan lo. Jadi pasti datang ke gue gak pake chord. Gak pake chord? Gak pake chord. Lo inget gak suasananya pas itu? Lo datang maksudnya gimana? Ini gue udah note atau gimana? Lo main bass atau gimana? Datang bawa... Ya datang bawa melodi lah istilahnya gitu kan. Masih inget gak melodinya gimana? Misalnya gimana? Yang lagu apa ya? Apa? Mau yang mana misalnya? Semua lagu kayak gitu ya? Semua lagu di mana? Kamu inget? Lagu yang pertama aja deh. Lagu yang... Ya itu yang jadi judul album itu Midnight Superstar. Iket gak notasinya? Nananannya aja. Itu lagunya bass banget soalnya. Tapi ada chordnya? Belum kebayang? Chordnya waktu itu sudah pernah dibikin cuman kayak gak pas gitu. Oke. Jadi kayaknya... Yes, gue udah pernah bikin chordnya. Cuman kayaknya gak pas aja sama melodinya. Oke, jadi ada notasi. Kamu dengan keterbatasan harmoni. Atau basicnya begini. Iya, iya, iya. Ketemu ya sih? Lo ngebongkarnya bagaimana? Bahasa lo ke dia gimana? Jelek nih, gak bagus nih. Gue maunya gila. Makanya gue mau tau. Kita cari yang cocok yang mana. Yang cocok yang mana? Gue kasih option beberapa. Gue kita bisa kesini nih. Bisa pilihan A, lari latihan misalnya 1, 4, 5, 6 misalnya gitu ya. Pilihan B adalah 1, 2, 3. Lo lebih suka yang mana? Yang menurut lo lebih cocok sama visi lagunya yang mana nih? Oke, jadi lo ngasih... Oh, jadi kayak sebuah lembaran kosong. Terus lo lukis di ujung-ujungnya itu. Lo pilih jalan yang mana? Iya. Dan lo yang akhirnya memilih. Jalannya ini, jalan yang ini? Iya, kayaknya cocok ini dicampur sama ini. Oke. Gitu. Jadi tukang STLR dia. Mencang. Ujung-ujungnya biar enak, bener kan? Iya. Dan gue kan bilang kalau gak enak. Tapi kayaknya kalau ini dicampur ini kayaknya gak enak deh. Kayaknya jangan deh, cari yang lain deh. Oke. Semuanya kayak gitu? Iya, sama. Gue tau sih dia paling... Mungkin itu kan salah satunya. Tapi gue tau sih yang tadi pertanyaan yang paling dia gemes sama gue. Kayaknya masalah ini deh, gue tuh orangnya tarsok, tarsok, tarsok. Oh iya, itu bukan masalah teknis. Jadi bukan masalah teknis. Ya liat ntar deh gitu. Ya kakak bisa gitu, ini tiga bulan Mali. Oke. Ya ini lo kerja sama produser profesional. Dia lo kerja sama orang nomor satu musisi. Ini menurut gue, idola gue, erwin gue tau. Jadi menurut dia, gue yakin Yesi ini punya satu, apa namanya. Kalau orang tuh standar SOP ya. Jadi basicnya begini. Jadi kalau menurut gue ya kalau gak ketemu Yesi ya lo gak akan bisa cepat albumnya. Iya. Mungkin bisa kejadian tapi mungkin gak tau lama. Mungkin berapa tahun kemudian gitu kan. Karena kan tarsok-tarsok gitu. Tapi ngomong banyak sekali produser Indonesia yang tarsok-tarsok juga gitu. Oh gitu. Dari produsernya? Banyak juga. Karena mungkin mereka berdasarkan mood ya. Kalau kita mungkin Yesi mirip kayak gue. Lo pernah sekolah musik pasti. Jadi lo literaturnya kayak lo pernah kuliah. Biasanya orang-orang yang pernah kuliah atau orang yang pernah akademis. Pasti lebih struktur kerjanya. Tapi bukan berarti yang orang kayak kita jelek gak. Beda cara bekerja aja. Biasanya yang kerjanya juga lambat harus ketemu artis yang lambat. Karena moodnya beda-beda. Cuman kalau udah cepat kenapa gak gitu kan. Supaya udah cepat nanti ada kerjaan lain bisa kerjaan lain. Itu dia. Bisa punya uang. Bisa lepasin lu. Nah ini cuman sharing. Ini cuman sharing ya gitu ya. Kita di produser gak mahal tapi bagus. Promo. Gak mahal tapi kalau bisa kerjanya banyak. Satu sampai sepuluh. Lo menilai seorang Yesi berapa cara bekerjanya? Secara kerjaan. Satu sampai sepuluh. Satu sampai sepuluh. Rampus loh. Rampus. Sembilan. Sembilan. Waduh, waduh, waduh. Kenapa gak sepuluh? Ya pasti adalah kesempurnaan milik Tuhan lah. Kesempurnaan milik Tuhan. Semua yang lain. Kalau betul gampang. Udah sepuluh gampang. Dikasih transport pulangnya. Sana mau pulang. Ya. Oke jadi sebagai knowledge bahwa seorang talent atau artis itu memang harus bisa bekerja sama. Harus belajar juga bekerja sama. Karena kadang-kadang orang-orang kayak kita nih ya yang lebih banyak bekerja dengan orang banyak itu mudah menerjemahkan orang-orang yang mungkin baru rekaman ya kira-kira gitu. Oke lanjut lagi. Karya ini merupakan yang pertama dalam bentuk single. Jadi Midnight Superstar itu tahun 17. Nah sekarang kita buka nih ada apa nih. Sound effect, sound effect. Ovennya kita open. Begitu keluar buaya. Tada. Oke kita taruh sini. Set. Kita tutup. Kita akan bahas. Apa sih ini? Tutup. Sila and the Atmos featuring Putusuta. Jual lagunya kita satu. Belum pernah denger kan? Yaudah lah lo yang punya bikin lagu. 2017. 18, 19, 20, 21. Empat tahun berjalan sudah. Yes. Ketemu lagi. Oke. Berarti dari nol lagi dong. Coba sedikit ceritakan apa yang tiba-tiba gue belum nyebutin judulnya dulu. Oke. Kamu menemukan judulnya dulu. Proses kreatif seorang pencipta lagu atau komposer. Banyak orang sedikit gak tau bahwa. Songwriter itu ada dua. Menulis lagu dan menulis lirik. Menulis itu artinya membuat notasi. Betulan ini tadi gue udah denger. Mungkin yang teman-teman banyak dalam dulu denger ya. Atau mungkin nanti mau denger. Jadi perlu didengar. Ya harus didengar. Karena menurut gue ini lagu yang unik sekali. Carilah. Kamu ketemu judulnya dulu. Apa notasinya dulu. Apa liriknya dulu. Ini notasi kemudian lirik. Notasi. Perlu lirik. Lirik. Oke. Udah jadi. Chordnya udah ada dong. Basic. Ya kakak basic. Nah ketemulah produser ganteng ini. Asik. Berarti kamu udah upgrade dong. Yang tadinya dulu challenge-nya lima lagu instrumen. Satu lagu bikinnya ada liriknya. Sekarang bikin satu. Tapi udah ada lirik sama nyanyi. Dateng kah produser ini. Ingat gak? Pertama kali. Mau diapain nih? Nah. Pasti gitu dong. Sekian gue lu pertama kali dateng bawa dua lagu ya. Oke itu iya. Atau ngasih berapa opsi? Dua ya. Dua sih. Pokoknya gini. Sebenernya ini juga hasil karya Tarsok-Tarsok. Ini gak 2021 sebenernya. Oh jadi udah bikin tahun berapa? 2018. Oh. Nah ini Tarsok nih. Hasil karya Tarsok. Hasilnya begini. Tapi sebelum gue membahas itu. Dari tiga tahun, empat tahun bertapa ini. Hasilnya bagus. Tiga tahun mikirin. Ya mungkin prosesnya lama. Tapi kan gue dengerinnya bagus. Nanti gue jelasin kenapa bagus. Oke oke. Penilaian gue dong. Bebas. Terima kasih. Oke. Kamu dapet liriknya. Udah ada judulnya apa judulnya dulu apa liriknya dulu? Lirik. Lirik? Iya. Coba kamu baca lirik. Masih inget liriknya gak? Kok liriknya lupa ya? Waduh. Gak apa-gakapa. Kamu siapin kalau misalnya ada catatan. Masih catatan liriknya gak? Oke. Gak apa-apa. Sambil gitu gue nanya GZ dulu. Iya, iya, iya. Lirik jadi. Sebagai produser. Lo membaca notasinya dulu. Membaca liriknya dulu bikin musik. Jadi ketika bikin musik di kepala lo. Lo mau bikin apa sih gitu? Lo apanya di pertanyaan lo harus membuat musik yang kayak gini? Oke. Pertama kali yang gue tanya. Kamu siapin liriknya dulu ya. Pertama kali yang gue tanya adalah ke dia. Lo waktu bikin ini bayanginnya siapa? Oke. Bayangin musik siapa? Dia sebut satu band. Musiknya kayak gini di bayangan gue. Oke terus gue cek tuh referensi. Oh modelnya gini. Tennis gini. Musiknya dia pake instrumentasinya ini, ini, ini. Oke kita bikin pendekatan ke situ. Lo oke? Oke gitu dia. Jadi gue bikin aransomanya instrumentasinya. Pake modelnya referensi. Oh referensi. Banyak yang apa-apa yang tau? Bedanya referensi sama nyontek beda. Nyontek lo pelaksan segala mas nyontek. Referensi lebih kepada semangatnya atau grafik lagu. Betul. Jadi hal yang lumrah ketika seorang produser mencari sebuah referensi supaya itu. Karena referensi itu adalah bagian dari order si yang punya lagu. Betul. Jadi kemampuan dia sini adalah mengcapture isi kepalanya sila. Kita mau bikinnya kayak gini. Right? Oke. Masih inget liriknya? Masih inget kok. Oke bisa ngobas. Pendek kok pendek. Oke bisa ngobasain gak? Oke. Sorry. Karena gue bawel. Gue juga bikin lagu. Jadi buat gue lirik itu adalah bagian dari. Mau dibawa pesawat nih. Lo wah koper. Ini kopernya nih. Pesawatnya dia kan? Jadi kalau kopernya lo gak tau isinya apa. Pesawatnya bisa kemana-mana. Buat gue penting. Makanya coba lo cerita liriknya apa. Banti inget ya ya? Iya. Setiap jiwa yang kau temui. Pelan-pelan. Setiap jiwa yang ketemui. Oke. Melintas di ruang hidupmu. Melintas di ruang hidupmu. Siapapun itu. Siapapun itu. Pastikan beri satu arti. Perikan. Oke. Oke. Diriku dan juga dirimu. Oke. Kita semua. Kita. Kita. Mereka dan semua. Kita mereka dan semua. Tiada berbeda. Tiada berbeda di bawah langit yang sama. Itu doang? Itu firstnya. Itu firstnya. Oke. Oke. Ini liriknya universal sih. Edan sih menurut gue. Iya. Ini liriknya meng-capture semua segmen. Di sana. Di mana. Gue nangkepnya gitu ya. Kalau salah tolong dikasih tau. Iya. Kita semua rata. Yang gak ada yang bedakan. Yang bedakan ya cuman Tuhan yang tau. Poinnya itu ya. Terus keseragaman disini. Kita juga perlu juga yang namanya. Kita bantu orang. Kita perlu orang lain. Poinnya itu. Oke. Lanjut. Bener? Udah. Itu udah firstnya. Abis itu chorusnya. Chorusnya gimana? Chorus tuh ref ya? Chorus. Chorus. Memang basic lagunya mau seperti itu. Mau nyauh gitu memang. Poinnya. Chorus ini orang yang sangat positive thinking orangnya. Jadi gak pandang bulu. Pasti temannya banyak. Pasti banyak. Orang yang temannya banyak kerjikinya banyak. Gue percaya itu. Amis. Oke jadi judulnya kita satu. Jadi gokil sih menurut gue. Lo bikin lirik yang menurut gue yang universal. Tapi ini gak ceramah sih. Menurut gue lirik yang bagus. Notasinya gue udah denger bagus banget. Apa ya? Mungkin lo gak banyak bikin lagu. Tapi sekali bikin lagu. Gue dengarnya langsung. Edan nih lirik nih. Baru bikin lagu. Gue yang baru tau bagaimana. Tapi liriknya bagus banget. Dan kebanyakan lagu itu pesan yang subyeknya jelas. Satu cewek cowok. Tapi ini bisa gendernya bisa luas. Kalau menurut gue. Kamu punya satu. Apa ya? Kamu punya lirik yang bagus banget sih. Oke. Thank you. Keren banget. Dapat lirik. Dapat lirik. Dapat notasi. Lo bikin musik. Udah ada penyanyi belum? Sebelumnya. Kepikiran gak penyanyi siapa? Dia dari awal udah kepikiran. Nah itu penyanyi itu. Si Putu itu. Ya Suta. Eh Suta sorry. Si Suta ini. Si Suta ini. Waktu kamu bikin lagu. Udah ketemu Suta nya belum? Waktu itu. Belum ya. Jadi bikin dulu. Abis itu udah jadi. Baru abis itu kontak si Suta. Nyanyi loh. Berarti ya sih. Kita balik lagi. Lo bikin musik dasar. Key nya belum tau apa? Belum. Masih midi nih? Di bawah dulu. Bahasa juga masih midi? Iya. Semua masih demo lah pokoknya. Ketunggu lah penyanyi. Audisi gak? Enggak. Ada langsung dia aja? Karena kan udah nunjuk langsung. Oh udah tau Suta. Oke. Oke terus inget gak? Nara dasarnya apa? Lagu ini nara dasarnya. G naik. G ke. G modulasi ke A. Terus turun lagi. Terus turun lagi. Terus turun terus naik lagi. Oke. Kreatif itu sih oke. Jadi musik. Jadi lagu vokalnya oke masuk. Set jadi. Sebenernya kalau dari gue pengalaman gue. Yang menentukan lagu itu penyanyi cocok, aransemennya cocok. Itu adalah yang punya job. Buat gue itu. Punya. Bener gak sih? Iya. Produser tugasnya cuma mengakomodir. Iya. Menggawangi. Oke. Tadi lo sudah mempercayakan proses kreatif musik sama Yesy. Nyanyinya bagus apa enggak? Lebih banyak dominan. Yang ngasih pendapat sila atau Yesy. Gue lebih suka sutanya yang ini. Daripada yang ini. Ini proses kreatif sih. Biasanya kan lo punya lagu Bawel dong. Atau Arranger. Nah ini. Ingat gak proses kreatif itu? Pada saat tag lo ada dong? Ada. Yang paling Bawel siapa? Rambel? Gue kayaknya. Gue kayaknya. Berapa persen? Banyak kira. 60-40 lah. 60-40 sih. 60-40. Oke. Bawel. Kalau lagu sih ada pasti lagu baru dong. Pasti lo lebih kepada grafik nyanyinya dong. Iya. Ini harusnya naik. Nadanya pilihnya kesini, moodnya, tegesnya. Lagu jadi 100%. Pasti ada perubahan dong. Energi, terus perubahan cara bernyanyi, perubahan grafik lagu. Begitu ada direction vokal atau direction grafik bernyanyi. Itu akan membuat lagu itu menurut kamu jadi lebih bagus juga? Iya. Lebih bagus. Harusnya lebih bagus. Harusnya lebih bagus. Dan oke. Berarti emang cocok. Berarti sebuah lagu atau sebuah single itu memang harus banyak orang gak tau. Memang perlu yang namanya produser. Karena produser itu akan melihat secara umum. Benar ya? Lo pasti mikir gini. Lo pasti bukan mikir yang laku mana laku. Enggak dong? Enggak. Yang penting. Yang penting. Yang penting. Pernyanyinya juga harus bagus. Merasa nyaman. Right. Terus yang punya lagu dan yang punya lagu yang melalui studio juga harus pesan nyaman. Jadi pesan itu sampai. Benar. Dan untungnya Suta juga punya bisa rekaman dirumah jadi dia bikin demo juga sendiri. Oh jadi pertama lo ngirim demo dulu nih? Demo gitu. Coba tuh Ki aman? Aman. Gue tek ya? Dia bilang gitu. Oh nyanyi-nyanyi gitu dulu. Dia nyanyi gitu dulu. Berarti si Suta ini bisa bikin main instrumen? Enggak. Oh cuman dia bisa punya oh. Dia menentukan naik nada dia juga akhirnya. Gue mau disini gitu. Enggak. Dia ngasih demo ke gue. Terus gue liat. Dia mau lagu yang ini kan? Iya lagunya ini. Dengan begini. Caranya nyanyinya gini. Oh yaudah. Ini udah enak nih. Gantiin aja ini. Paling gini-gini. Ini backingnya kesini. Backing juga di arsemen apa di arsemen? Backingnya di arsemen. Tapi gue yang tentuin. Di sini pilih ambil nada third atau fifth gitu misalnya. Oke. Kalau kamu gak di AC bisa gak kamu? Kira-kira. Enggak akan sesempurna itu sih. Kalau dia kan kayaknya lebih ngerti harmonisasinya semua. Lebih lebar lah gitu kan. Kalaupun misalnya gue mau ada backing vokal gitu misalnya. Ya bisa ada backing vokal cuman gak bakal sebagus itu gitu loh. Lo inget gak waktu musik mau. Kita ngomongin ini ya sekarang. Jumlah tracknya inget gak? Vokalnya? Off roll. Off roll? Waduh. Ini orang gak banyak tau kan. Taunya cuman jadi R doang kan gitu ya. Pokoknya drum itu sekitar cukup banyak waktu itu. 16 apa-apa. Drumnya live ya? Drumnya live. Ada loopernya gak? Ada. Enggak. Kali ini gak ada. Kalau di albumin satunya ada. Oh shaker tamborin ada? Ada. Shaker tamborin clap. 16 tuh sudah termasuk clap. Enggak. Berarti 16 track drum itu kitnya banyak. Ada room segala macem. Ada room. 16 track ya. Ya 16. Terus inget tadi apa lagi perkusinya apa? Ada tamborin, ada shaker. 18. Ada clap. Clap 19. Ya. Stereo, stereo, stereo. Oh itu stereo 8, 16, 17, 18, 20, 22. Ya kira-kira gitu lah. Buat gue penting banget itu. Oke. Stereo itu lo akan menaruh posisi yang paling tepat kan. Betul, betul. Bassnya berapa track? Bassnya... Jangan bilang satu, walat lo. Enggak, enggak. Bassnya tiga gak salah? Bassnya tiga saya inget gue. Tiga track tapi begitu jadi dia diganti midi gitu. Enggak. Sedih banget. Bercanda, abis ini digampar gue masih lapak. Bassnya tiga gak salah? Tiga. Tiga tuh ada direct. Ada direct, ada amp. Kalau gak salah. Em, satu lagi. Sama ada yang dikasih chorus. Gue lupa sih. Oh berarti tiga track tuh lo siapin tiga track langsung track bareng. Cager gitu. Oke, gue split dulu. Kita ngomong sih lah sebagai pemain bass. Ini konteks yang beda nih. Ketika lo bunyi bass, lo pastikan mainkan lagunya di rumah. Oh bassnya kayak gini. Biasanya pemain bass tuh maunya, nih gue maunya kayak gini. Begitu masuk studio pasti ketemu produser. Lo pasti ngomong, kok gini sih? Pasti ada dong. Iya, iya. Antara lain. Pasti ada. Gue ngomongnya gak gitu. Gue ngomongnya, kalau gini boleh gak? Ini produser yang baik hati nih. Halus nih. Tapi dalam hati sebelah dia sama dia. Oke, jadi. Gimana kalau soundnya diginiin begitu kan? Iya. Gimana perasaan lo ketika sound bass lo diutak-atik untuk kepentingan lagu? Tapi so far ya, maksudnya kerjasama sama YC ini kayaknya gak terlalu banyak, apa ya, gak terlalu banyak intervensi untuk bassnya. Untuk secara sound. Secara soundnya. Terutama di lagu ini ya, karena dia di lagu ini meskipun yang punya project, tapi kan posisinya sekarang di belakang karena ada vokalis. Beda kasusnya waktu di album pertama tuh, album pertama tuh suara leadnya masih suara pengiring. Nah itu salah satu tantangan ya waktu itu. Karena emang dia pemilihan bassnya itu dan gue gak bisa, gue gak bisa, lu ganti bass dong kayak gak mungkin juga gitu. Oh berarti ya, berarti yang single ini lebih jualan kepada musik dan lirik ya? Iya. Terus bagi pengiring bedanya itu ya? Iya. Oke. Lo orang yang bawel gak sih ketika misalnya, ini. Ini ngomongin nih ya, apa namanya, jam terbang. Karena orang yang main live sama rekaman beda sih. Live dimana dia butuh keterampilan atau kecepatan untuk membuat satu situasi, dia harus main baik. Atau dengan suara yang tepat. Ketika masuk ke rekaman, gue ngomongin sih lah sebagai main bass sekali lagi ya. Masuk rekaman. Dem, 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 dem. Musiknya jadi begini. Nah pertimbangan seorang producer ketika mengecue atau merubah sound. Itu apa? Oke, balik lagi kalau waktu yang kasus ini, reference. Reference, oh lu ada musik kayak gini, soundnya kayak gini gitu. Bukan kepada instrumennya atau drumnya atau apa, overall. Kalau gue kemarin liatnya, dia kan minta reference-nya begitu. Makanya semuanya di tunnya ke situ. Oh berarti basic drum juga lu harus kayak gitu. Setengah waktu itu temennya, temen main drumnya temennya dari kecil, ya kan. Sorry, temen dari drumnya kecil, dia udah gede. Alsa ya, alsa ya. Itu kayak tinggal dikasih doang nih ya, lagunya gini gitu. Dia udah tau musik. Dia udah tau. Asal telepon gue, mas gue dibayar murah tuh gitu. Oh iya? Kalau udah satu teman, satu tongkrongan, satu dari awal berangkatnya bareng, Biasanya passion ya, ini gue bantu temen ya. Besok bantuin gue ya. Ya. Bajutnya 150 mau gak? Cepet jadi ya. Tak adanya. Oke jadi album, ya seneng. Gue udah denger lagunya bagus sekali, terus. Bikin video? Itu belum. Nah inilah salah satu tarsok-tarsoknya ini begini nih. Soalnya ya mungkin saran-saran dari gue ya. Jadi sekarang tuh memang kalau menurut gue, banyak artis, banyak seniman atau musik itu ya, lupa bahwa. Visual adalah bagian dari bagaimana kita menjual sesuatu gitu. Betul, gue setuju. Kalau kita mau denger radio, denger tape ya, kita gak perlu fisik. Cuman kan kadang-kadang visual itu memengaruhi orang. Ada satu cerita, ini sebenernya sharing doang. Ben, namanya Raso Chili Paper. Oke. Nongol. Orang gak ada yang tau. Tiba-tiba main di acara yang workstock ya kalau gak salah. Itu band mainnya telanjang. Iya. Supaya dilihat orang. Begitu orang ngeliat, akhirnya orang tahu, oh musiknya kayak gini. Ingatnya ada satu yang itu. Tapi orang akan lupa akhirnya telanjangnya kan. Ceritanya gitu. Saran gue, harus segera bikin video. Oh iya, itu jadi ini mana sute ya belum datang. Sute yang dia berjanji untuk bikin, tapi sampe sekarang dia juga gak bikin-bikin. Oh tarsok-tarsok juga tuh anak. Tarsok-tarsok juga. Ya mungkin murid gue gini, mungkin sebagai saran ya. Gak harus bagus sih murid gue studio itu. Video itu bukan bagus atau tidak, tapi kreatif sih. Kreatif sih murid gue. Kadang-kadang mungkin video klipnya lo guling-guling aja, orang-orang udah seneng gitu. Asal mungkin guling-gulingnya bener gitu. Ini cuma contoh gitu. Yang cantik banyak, yang bagus banyak, tapi yang unik sih murid gue. Dengan lagu yang unik, dengan musik yang murid gue yang tempohnya cepet nih lagu. Udah jarang banget ya lagu cepet gini. Dan gue perhatikan 2 tahun, 4 tahun terakhir ini semua musik EDM. Tiba-tiba lo nongol dengan musik yang sedikit berbau 80, 90, edan sih murid gue. Lo kayak ngebangkitin lain, supaya ada loh musik yang kayak ritmik gini, dimana butuh life sih murid gue. Kalau menurut gue lo musiknya silamah, musiknya disini gue yakin bisa men-trigger band-band yang 80, 90 untuk bikin hal yang mirip sih menurut gue. Terusnya bikin video sih, yuk. Abis ini Suter datang kita, gimana lo videonya? Kalau gue harus gara-gara bikin, karena itu penting sih. Karena masyarakat siapa yang mulai duluan dia yang bisa jadi gitu. Karena generasi visual sekarang. Menurut gue lo tinggal itu doang sih. Abis ini kerjain kayaknya? Harus, harus. Terus gue dengerin musik lo itu gue ngebandingin sama ini. Bukan ngebandingin sih, referensi gue juga. Gue suka denger, apa yang suka pake topeng dua biji tuh? Pake apa? Def punk? Def punk. Menurut gue lo ada def punknya juga. Mood soundnya menurut gue. Jadi musiknya ritmik, cuma bedanya kan dia kan, sebenernya mereka DJ kan. Jadi menurut gue, tapi hebatnya si def punk ini, gue sedikit geser ya. Mereka bikin musiknya musik mesin, tapi bunyinya bunyi human. Oh iya benar-benar. Nah itu musik gue, itu menurut gue mereka sangat musikal. Dan menurut gue, lagu kalian, hasil karya kalian, Arsemen dan lagu Salaman itu yang sangat musikal sih menurut gue. H.C. sama Sila menurut gue bikin sesuatu yang menurut gue bagus banget. Udah jarang. Gitu. Tepuk tangan buat gue. Thank you. Itu kayaknya boleh-boleh. Tidak lo ini kasih tau, ini ada sponsor, nasi goreng, wah bonsir. Ini besar-besar di Gojek ya, udah ada ya? Udah. Karena ini puasa aja sih, gue cuma bisa jilatkan harusnya. Oke oke. Jadi hari ini boleh minum. Karena kalian gak berpuasa. Gak apa-apa juga. Gak apa juga. Tapi jangan di, cuma digilat tolong. Jangan minum. Gak apa-apa. Terus apa lagi ya? Tapi ngomong tadi deh. Oh iya covernya gue boleh liat. Gini. Nah iya nih. Ini tulisannya. Ini kalau di iTunes atau di Spotify terbentuknya kayak gini kan. Yang punya ide ini siapa? Itu Suta sih yang bikin sih. Tapi bilang pokoknya menggambarkan sesuatu yang cinta. Sesuatu yang tentang sesama lah kayak gitu. Yaudah itu jadi dua tangan, dijadiin satu, jadi hati. Itu dia bikin kayak gitu. Diterjemahinnya kayak gini. Kalau gue melihat ada sesuatu yang unik dari gambar ini. Hal biasa ketika orang melakukan hal kayak gini. Tapi Suta bisik-bisik bikinnya kayak gini. Balik justru. Iya. Itu antiknya. Itu keren banget. Itu menurut, kalau gue menangkapnya. Cinta yang penuh kerendahan hati. Ketika orang menadahkan tangan ke bawah. Orang jauh tuh kayak nundut. Oh iya banget juga. Filosofinya bagus tuh. Bagus, bagus, bagus. Kerendahan hati. Iya, benar, benar, benar. Ya mungkin Suta pasti mikirnya gitu. Ngihat orang-orang yang rendah hati. Jadi musisi dua orang ini musisi yang rendah hati. Gak banyak yang kayak gini. Padahal mahal. Sekali konser 18 juta. Wihdi. Satu menit. Ya memang musik itu bukan sesuatu yang disombongkan. Musik itu harus dibagi dengan kerendahan hati kita. Kita bagi musik kita. Mau download bayar. Syukur gak bayar anjing gitu. Enggak, bercanda. Memang pada dasarnya kita cuma butuh tepuk tangan kan musisi ya. Kadang-kadang memang begitu. Yang butuh makan kan yang di rumah maksudnya gitu. Loh bener gak? Kita kan gak butuh duit. Anak istri paling gitu sekolah. Bener, bener, bener. Eh mainnya bagus tapi gak dapet duit. Gak apa-apa juga. Yang bakal ngamuk gitu. Ya. Gokil sih. Bisa difokusin gak? Liatin gak nih? Asik. Tuh. Nanti bikin. Kita satu versi dua. Produser Denny Chasmala. Dipecat yesinya. Enggak, 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 enggak. Gokil ngisi boleh lah ya. Ya keren. Senang sih gue. Gak banyak sih. Murut gue orang bikin single itu fokus. Fokus secara apa ya. Bikinnya kayak gini. Terus pesannya apa. Terus spesifik ya. Gue menyebutnya kalau menurut gue. Kalian bukan musik yang mainstream sih menurut gue. Memang bukan? Bukan sih. Musiknya bukan musik yang mainstream. Tapi liriknya lirik yang mainstream. Jadi akhirnya secara keseluruhan ya jadi mainstream juga. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan yang mana musik mana lirik. Gue akan mencoba membandingkan dengan karya-karya Dhani Ahmad gitu ya. Musiknya berat tapi liriknya jualan. Oh iya juga ya. Nah kalian kayak gitu. Iya, iya, iya. Banyak orang bikin musik yang sulit tapi liriknya juga sulit gitu. Tapi ini kan enggak gitu. Enggak. Jangan lah. Jangan. Jangan. Jadi ini sebenarnya ya menjadi ringan ketika kamu menulis lirik yang bagus. Itu aku salut sih. Berusaha ringan aja sih pengen. Yang penting tuh message-nya nyampe sih sebenarnya kan. Kan liriknya enggak banyak kan gitu. Liriknya cuma segitu doang lah istilahnya gitu. Itu point. Jadi kamu tahu kewajiban seorang pita lagu pesan itu mudah. Dan sampai. Kepikiran enggak akan bikin versi lain? Versi lain dari lagu pesan. Yang udah-udah nih challenge-nya nih ya. Biasanya orang udah bikin single. Kita main unplugged aja. Pasti gitu dong. Ini challenge buat produser dan main bass ya dong. Iya. Kalian promo nih. Bisa sih. Enggak mungkin dong dapetin sound kayak. Iya, iya. Enggak mungkin. Ujung-ujungnya sudah pakai kahon. Sebel banget ya. Ada. Tapi enggak apa-apa itu challenge. Dan seorang band kayak Nirvana aja. Yang kenceng banget. Tiba-tiba mainnya harus soft banget. Iya, bener. Enggak apa-apa. Dengan unplugged itu kan yang di New York. Begitu kita dengerin. Tetap Nirvana. Bagaimana ini tetap menjadi. Silah yang kita satu. Lu kira-kira. Nanti kalau kira-kira mau promo, mau unplugged. Mau bikin apa sih? Bagaimana lu tiba-tiba harus pakai kahon. Atau misalnya gimana caranya. Seorang produser meng-capture musik yang sama. Tapi dengan energi yang beda. Oke. Gue akan tetap memasangkan cella di depan. Sebagai yang punya band. Oke. Silah akan tetap di depan. Berarti mungkin dia akan gue suruh main rhythm yang lebih padat justru. Oke. Karena pengganti drum. Oke. Ini produser hebat nih. Tepuk tangan buat ya sih. Tapi nanti yang main bukan lu. Enggak, gue belajar dari ada lah yang punya tempat ini. Berdua doang kan. Gitar, mau main bass. Udah biarannya enak banget ya bagi-bagi ya. Apalagi temen gue jubing tuh. Cuma sendiri. Bagi sendiri duitnya. Band yang banyak-banyak ya. Gimana yang itu girls band 18 coba. Nyanyi keroyokan. Nyanyi pemain bola. Ada temen-temen gue tuh. Enggak, bukan nyelek. Gak apa-apa juga. Kan gue bukan komentar miris. Oh iya, 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 iya. Water building. Oke terus. Apa? Ya apa bedanya sama choir kah? Ibu juga banyak. Benar-benar. Biarnya kecil juga maksudnya. Iya, iya, iya. Sekali lagi bukan soal duit kah? Benar, benar. Gimana musiknya? Yes. Nah tapi ini. Oke ini diundang nih. Apa? Misalnya kalian baru diundang. Main di Earhouse. Kira-kira pemainnya apa aja? Keyboard udah pasti. Eh belum tentu. Belum tentu? Belum tentu. Oke. Eh bentar, lagu ini piano driven sih. Lagu ini piano driven. Pasti piano main. Piano. Oke. Piano ya. Gitar? Gitar juga 2 minar. Gitar belum tentu. Gitar belum tentu ya? Belum tentu. Berarti lo yang pusing nanti. Trio, berempat. Oh ya berempat doang. Ya berempat lah. Paling percussion, shaker. Sama stomp paling. Oke. Bisa, bisa. Ini gue baru kepikiran aja nih barusan nih. Gue ada. Mungkin gue kasih masukan ya. Karena gue sering banget nonton TV-TV yang apa? YouTube-YouTube series yang artis meminimalisasi ya. Ada namanya gue lupa TV-nya apa gitu. Jadi semua event sting apa band-bandnya dia bikin kayak gitu. Tapi tetap sequencer. Oh ya ya ya. Sequencer. Tapi ya basicnya drumnya tetap live. Bukan seksinya sequencer-nya itu drum doang. Sequencer-nya di konser drum. Jadi lo cuma bunyi bass. Oh boleh juga. Boleh juga. Ya ya ya. Cuma ide gue aja mungkin supaya lo. Mungkin karena ini masih promonya. Tokonya orang kok beda sama yang aslinya gitu ya. Ya bener juga. Mungkin lo bisa melakukan hal yang sama. Atau mungkin lo bikin dua versi pada saat live. Pada saat lo promo. Lo bikin versi yang sederhana sekali. Ya ya ya. Yang cuma gitar atau bass doang. Atau piano bass. Cuma ya cuman vokalnya. Mungkin ya ini versi yang di singlenya. Drumnya kita pake sequencer. Oh ya boleh juga sih. Boleh juga sih. Good idea sih. Ya enggak. Bukan ini cuman. Apa ya menurut gue. Ini kan musik yang ritmi. Ya tiba-tiba. Secancer gak curang lah enak. Sequencer tuh artinya kan. Kadang-kadang orang awam. Gue bukan ngomongin kita. Kita main apa aja. Saya anak kita. Kita yang bikin. Kita bebas dong. Karena kan kita harus memanjakan orang yang mau beli album. Orang yang mau download. Jadi mungkin kita harus apresiasi. Oke ini gue kasih versi yang ini. Nanti jelasin. Bedanya apa? Bedanya. Kalau disini kan. Kita bisa lihat sila bisa joget-joget. Asik. Kadang-kadang orang lupa. Ketika orang membandingkan sebuah acara musik. Orang kan sok-sok musikal banyak. Kok gak kayak aslinya? Oh lo lupa. Kalau dengan aslinya kan gak liat mukanya tuh. Liat mukanya Arman tuh. Liat mukanya Bujana tuh. Itu adalah sesuatu yang beda. Nah itu menurut gue. Sekarang juga orang harus pendengar. Harus cerdas gitu. Coba nonton acara musik. Karena acara musik itu. Itu akan orang membuat cara nilainya beda kan. Bukan cuma audio. Tapi bagaimana seorang musik menampilkan karyanya secara visual. Benar-benar. Iya-iya. Secara komplit package gitu ya. Jadi knowledge juga. Kita dengan Enda Reza. Audionya. Siapa yang gak suka liat mereka live. Oh iya. Mereka ngasih lebih. Oh ini gak. Itu menurut gue kita harus bangun. Kepercayaan itu pada orang. Benar-benar. Silah ada di album ini. Di single ini bagus. Lo mesti liat live-nya gue. Nah itu maksud gue. Oh itunya ya. Itu adalah bagian dari promote. Kita sebagai musik untuk. Menampilkan secara visual. Entah itu di video klip. Tapi. Live-nya juga. Iya-iya. Jadi lo harus. Jangan sampai gak ngajak dia. Karena dia bertolong jawab sekali. Minimal transport. Live-nya juga musik gue yang bikinin. Minimal transport lah. Minimal transport. Pasti lama nih. Gak kerasa udah lima jam. Waduh. Oke oke. Trivia apa jadi? Tolong saya dibantu. Suka. Coba-coba. Jadi ada satu. Wah pakai Whatsapp nih. Wah pakai Whatsapp nih. Ini ada konspirasi macam apa. Oh pilihan ya. Pilihan ya. Masing-masing menjawab satu ya. Oke. Gak apa-apa ini pertanyaan bagus sekali. Ini lebih kepada sisi musikal kalian berdua. Asik. Tegang gini mukanya. Apasih liat-liat gitu. Di lirik gitu. Gue mendramatisir nih. Di read. Pasikal banget ya di read. Tarik gue keluar. Oke. Lebih senang memainkan akustik atau elektrik? Elektrik? Gue main keyboard. Akustik. Oke. Wah gak cocok nih. Lo gak apa-apa dong. Saling mengisikan. Saling mengisikan. Melengkapi. Swing, funk. Sorry apa? Swing apa funk? Swing. Funk. Hei. Kalau di musik perbedaan itu. Itu bukan hal yang buruk. Betul. Jadi harus. Kalau udah matang harus jadi kombinasi yang bagus. Betul. Orkestra apa big band? Big band. Orkestra. Wah. Pertanyaannya begini sih. Menurut gue bagus. Iya. Satu jiwanya ritmik. Satu jiwanya harmoni. Iya. Iya. Bener-bener. Misu ini yang keren. Bener-bener. Oh ini mah gampang. Songwriting, arranging? Songwriting. Aranging? Iya bener. Ini gak ada yang bener nih. Itu ya. Bukan bener atau salah loh ini. Iya. Maksudnya. Ini masa depan loh. Diajak lagi apa enggak gitu kan. Iya. Kalau jawabannya sama, berarti dia gak pake gue lagi gitu kan. Iya. Iya bener juga. Itu dia. Ada yang lebih murah. Kalau lo fang, gue ikut fang juga. Tenang aja. Ikut pasal. Gak bercanda-bercanda. Oke. Kopi apa teh? Teh. Kopi. Ini gak ada yang sama. Kok bisa gini ya pertanyaannya? Jaksel, Tangsel? Tangsel. Tangsel lah kalau itu. Itu sama itu. Anak Ben yang punya rumah di Jaksel ya duitnya banyak ya. Itu sama-sama ekonomi lemah nih. Tapi jangan salah, jobs mau banyak di Tangsel. Tapi murah. Oke. Ada nasi nih. Enakan diisi ayam apa kambing? Ayam. Ayam. Ketahuan gak sanggup beli kambing. Umur. Tapi ini sekali lagi. Gak usah pusing-pusing. Ada ayam diisi goreng. Oh ya udah depan kita ya. Kambingnya. Ini sponsor hari ini ya. Tapi kalau buka sarang buah ya. Tapi kardusnya dimakan. Ada ayam. Oke pertanyaan satu lagi dari gue. Mukanya. Ini gak ada deskrips nih. Ini pertanyaan gampang sih. Sila mau muen musik sampai kapan? Waduh. Sampai. Mikir langsung kan kalian semua. Ini sulit loh. Ini pertanyaannya sulit loh sebenarnya. Ini masa depan Anda ada di bus Anda. Apalagi untuk musisi cewek ya. Wah telepon langsung. Ini anak gue. Job, job, job. Ini job ya. Job ya. Gak ada corona gini gak ada job telepon. Semua job thank you. Kayak gini job thank you. Oke. Sampai kapan kamu main musik Sila? Sampai kapan ya. Itu susah sih jawabnya. Gak susah sebenarnya. Gak susah ya. Kalau kamu yakin ya kamu jawab. Kalau gak ya udah. Sampai udah gak sanggup lagi main musik. Gak sanggup tuh seperti apa? Ya apa ya. Misalnya. Misalnya nih. Misalnya main bass. Udah mulai merasa kayak. Kok gue ini ya lupaan ya atau gimana. Oh berarti nunggu pikun ya. Nunggu pikun. Ya berarti kan artinya jangan sampe pikun kan. Jangan sampe pikun. Merasa tau diri aja sih. Kayaknya gue misalnya udah gak bisa lagi. Tapi gue gak tau ya. Gak bisanya tuh apa gitu loh. Batasnya tuh apa juga belum tau sih. Apakah karena pikunnya atau apanya. Cuman kayaknya jangan sampe pikun sih. Makanya sekarang tetep ya meskipun latihannya seminggu sekali. Atau bahkan sebulan sekali yang penting latihan. Tapi setelah gue gak ada deh musisi pikun. Jarang banget ya. Jarang. Karena musisi otaknya selalu bekerja gitu. Jadi mungkin belum tepat alasannya. Oke belum tepat ya. Jawab sampe benar. Sampe kapan main musik. Nah berarti kalau kayak gitu berarti apa ya. Sesanggupnya berarti kalau sanggupnya sampe akhir hayat ya udah dilanjutin terus. Tepuk tangan. Oke. Kita ngomongin YSY sebagai produser. Oh beda nih pertanyaan terakhir. Oh iya iya iya. Jadi kan kita ngomong pekerjaan. Masa depan. Kalau musik udah pasti kita main musik sampe tua. Mungkin sampe mati tadi gue bilang. Sebagai arranger. Seluruh. Misalnya nih. Ya bisa terjadi sama. Semua ada masanya kan. Ada masanya kita diajak ke orang. Satu waktu mungkin ada masanya juga. Mungkin rezekinya buat yang lebih muda. Atau mungkin yang lain. Ketika orang sudah tidak mengajak sama-sama orang gue. Udah tidak menjadi arranger. Apa yang lo lakukan sebagai musisi. Saatnya gue meneruskan ilmu gue kepada yang lebih muda. Berarti lo ngajar? Berarti gue ngajar. Apa yang lo ajarkan? Pola pikir gue. Oke. Terus membuat mereka punya pola pikir sendiri. Oke. Terus membuat mereka menggabungkan apa yang pola pikir gue. Dan pola pikir dia. Supaya dia mereka ini menurut-menurut gue ini dapat mindset yang baru. Yang totally new. Berarti lo gak rela kalau musik lo gak dibagi ya. Lo gak rela lo harus bagi ya. Gue prinsip gue harus meninggalkan legacy. Oke. Meskipun lo bukan orang yang terkenal. Meskipun lo bukan orang yang terkenal. Minimal ilmu gue bisa turun. Yes. Ini yang masuk surga nih. Tunggu tangan gue kasih. Ternyata gini. Banyak sekali musisi murid gue. Ya gak salah juga nih. Oh gue mau jadi. Ntar gue meninggal gue pengen terkenal. Supaya nanti karya gue bisa jalan terus. Padahal kalau udah meninggal yaudah. Orang gak akan ingat. Iya juga ya. Karya juga orang akan kehapus. Tapi ilmunya gak akan hilang. Catat Endaresa. Karya dinikmati pada saat hidup. Ketika mati orang punya apresi yang beda-beda. Tapi bagaimana lo membuat sebuah kreatif itu bisa jadi. Bagaimana sebuah lagu bisa jadi. Orang akan bertanya. Dan itu akan dicari ilmunya. Itu yang akan diteruskan. Oke terima kasih untuk hari ini. Kasih ya ampun. Kita tunggu lagi di nampal berikutnya. Tapi sayangnya gak ada. Cuman edisi terakhir ya. Terakhir. 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 Ini udah birthday girl. Happy birthday girl. Usia berapa anda? 38. Ya ampun kok gak kelihatan kayak 39. Ini foto dulu deh. Atau nomor dulu. Moto dulu. Oke terima kasih buat Endaresa. Terima kasih buat Sila. Oke terima kasih buat saya. Terima kasih buat Yesi. Sukses buat singlenya. Oke semoga banyak dengarkan orang. Semoga menginspirasi banyak musisi. Semoga menginspirasi liriknya buat orang banyak. Dan semoga musiknya berguna buat Indonesia. Sampai ketemu lagi. Oke. Oke.